Intro Assalamualaikum, kedengaran suara Bapak? Kedengar Pak Oh iya Kedengar Pak Ya baik ya, nanti Resensinya lihat di Di grup sudah Bapak chat juga di e-learningnya ya Ya hari ini kita coba Online ya Cuman ini mana nih Pak Fotonya mana, orang-orangnya pada kemana nih Ini on cam ya Nah gitu Biar kelihatan ini ya Pak Hadir kan Kalau tidak on cam ya sama dengan tidak hadir kan Ya ini kan Zoomnya juga Hanya Mungkin 40 menit ya Dengan Gratisan Jadi ini hanya sebagai ini saja ya Bahwa Di kondisi yang Seperti ini mungkin ada yang di kampus Ada yang di rumah Karena hujan ya Bapak juga baru nyampe Tapi kita bisa gunakan zoom ya Karena di perkulian itu ada sekitar 20% 10% nya boleh menggunakan zoom ya Jadi 16 kali itu ada Ada 2 kali Atau 3 kali ya Menggunakan zoom ya Baik Hari ini kita Di mata kuliah Mata kuliah apa kita nih? Komputer Komputer Hati ya Aplikasi teknologi dan informasi ya Nanti Bapak juga ada yang berbarengan dengan Komputer dan media Dan pengolahan data Aplikasi teknologi informasi ini Aplikasi teknologi informasi Ya Ini di Di aplikasi teknologi dan informasi ini Juga Ini salah satunya Kita akan coba belajar Mengenai Pengolahan aplikasi data ya Nah kalau di Yang sistem Website Aplikasi data itu Kita menggunakan Sampp dan MySQL ya Nah itu nanti Kemarin mungkin Sudah Bapak singgung ya Berkait dengan Sampp dan MySQL ini Ini adalah Aplikasi Untuk program Yang basisnya Website ya Jadi mungkin kalau ada yang Belajar Mata kuliah otomasi perpustakaan Itu Nanti pasti akan install Sampp dan Dan MySQL ini ya Mungkin nanti kalau Pas ini kita bisa praktek ya Tapi hari ini Pengenalan dulu saja ya Ini kalau Ini bisa dicari di Mana saja ya Materinya Jadi ininya apa Di chat JBT bisa Di Google bisa Ini kalau kita cari di Di Chat JBT juga kita bisa Bisa ini ya Bisa Kelihat ya Terkait dengan Sampp Nah Sampp ini kan Sebagai Konektor ya Sebagai konektor Untuk Untuk Program aplikasi Yang basis website Jadi nanti Mozilla Atau Chrome Atau Opera Mini nya itu Bisa aktif Dengan Menggunakan Dengan mengaktifkan Kontrol Kontrol Final exam nya ya Nanti kalau misalnya Kita Install Di laptop kita Itu akan muncul ya Sampp nya Nah Kemudian Sampp ini Kita bisa membangun Rumah Rumah Aplikasi kita ya Atau Rumah program kita Nanti ditaruh Di Htdoc Lalu kemudian Datanya Database nya Nanti kita Taruh di MaceQL Data Karena itu Sebagai data ya Kalau kita membangun Sebuah Aplikasi itu Pasti dua Ada yang Rumahnya Ada yang Datanya Nah maka Nempatkannya Di situ Nah mungkin Kalau kita mau Lihat di Ini saja ya Ini Bapak sharekan Dari Ini saja deh Dari Apa Dari google aja Kita telusur ya Sebenarnya apa sih Sampp Atau Apa sih MaceQL MaceQL itu ya Tapi secara Gambaran umum Tadi Bapak sampaikan Nah ini adalah Koneksi Untuk Internet Yang sifatnya Offline Jadi Nanti seolah-olah Online Tapi sebenarnya Dia offline Kalau online kan Kita menggunakan Wifi ya Tapi kalau di offline Menggunakan Sampp Nah ini Ini juga Bapak belum Ini ya Tapi ini kita lihat Sama-sama saja Di google ya Di apa Di Internet ya Di google Kemudian kita cari Coba Sebenarnya apa yang Ini ya Internet Internet Apa namanya Sampp itu apa Ini kok Munculnya seperti ini Ya Coba ya Kita lihat Di Oh ini Bawah ini ya Salah Salah klik ya Sampp ya Sampp ya Kita lihat Sampp dulu Ini adalah Ini ya Jadi Sampp itu Paket perangkat Ya lunak Yang digunakan Untuk Mempermudah Pengembangan Aplikasi web Jadi Tadi Bapak Sampaikan Aplikasi Website Tapi sifatnya Offline ya Jadi dia Nanti di dalam itu Ada Apache ini Ya Apache ini Untuk Rumahnya Ya Nanti yang diaktifkan Ada dua Ada Apache Sama Mesql Ini datanya ya Nah kalau ini PHP sama Ininya Bagian dari Tapi kepanjangan Kenapa orang Manggilnya Sampp itu Karena Ini ada di Singkatannya masing-masing Ya ada Ada platformnya Crossnya Kemudian Apache-nya Mesql-nya PHP-nya sama Per nih Bahasa pemrogramannya ya Ini nanti kalau kita Buka dengan Apa Aplikasi Aplikasi Dreamweaver Nah itu Kelihatan Data-data Kode-kodenya ya Ini ya Jadi ini Sampp itu Kepanjangan dari Apa Cross platform ini ya Apache Mesql Kemudian PHP Dan Per Ini Mesql ini Sistem query ya Nanti kita juga Lihat Mesql ini Sebenarnya Apa gitu ya Jadi itu secara Sederhananya Ini kalau kita Cari di Contoh Penggunaannya Misalnya Di 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 komputernya ya Seperti apa Misalnya Sampp ya Atau kita akan Lihat Cara Install Sampp nya Biar nanti Pas kita Ini Praktek Tinggal Ini saja Nah Nanti Tinggal kita Download dulu ya Sampp nya itu Versi yang Seperti apa ya Ada versi Misalnya Dari 6 Sampai ke Sekarang mungkin Sudah 8 Atau 8 ya Versi 8 Titik berapa Gitu kan Nah Ini ya Kemudian Tadi kita sudah Sampaikan Sampp itu Kepanjangan Ada Kepanjangannya Dari Apache Dan Apache Dan Nisql data Sebenarnya Dua itu Yang perlu kita Ini ya Yang kita gunakan Nanti Ini ya kan Ini dari Pengertian lain Sampp Media Webserver Local Host Ya Lokal ya Jadi media Lokal Kemudian Diaktifkan Control panelnya Nanti kita Mozilla Atau Chrome Seperti ini Bisa berfungsi Bisa berfungsi Untuk Mengaktifkan Mengaktifkan Browser Jadi nanti Kalau kita Bisa kita Download ya Mungkin ya Kalau ada yang Ini apa Tinggal cari saja Versi yang berapa Ini mungkin Kita akan coba Sambil kita Jalan Kita coba Download Sampp Biar nanti Bisa dihapus lagi Ini misalnya Ini saja deh Gak apa-apa Kira-kira ini ada gak Ini Sampp Versi Versi berapa ini Sampp Versi Yang tidak di-download Tiba-tiba kita Cari lagi yang Yang Mudah Download Misalnya Ini versi Berapanya Sampp Download ya Ini yang terbaru ya Frey coba Yang terbaru Gila-gila Dimana nih Downloadnya Ini ya Coba kita Download ya Nanti kalau Kalau sudah dapat ya Tinggal kita cari Program-program Di Di Internet saja Misalnya program Program Apa Program Otomasi Perpustakaan Program Arsip Program Apa Nanti kita tinggal Taruh di Anu itu ya Di Sampp Ini kalau tidak ada Kalau tidak ada Bapak download Dari ini aja deh Dari Di sini kayaknya ada Bapak Biasanya Bapak cari Di ini Sebentar ya Di Di Comprime Ini ada Ada Sampp Ini Ada Ada Aplikasi yang Bapak kasih Kemudian tinggal download Saja Nah ini ya Di Slam ini Bapak ada Ada Ini ya Apa Ada Sampp Sama Berarti ini Kalau ini sama program ya Kalau sekalian misalnya Ini tinggal diundur Saja ini Ini ya Tetap download Nah ini ya Ini sedang download Malah dua ini ya Satu aja Yang ini dihapus Oke Ya Sambil Ini Apa Tadi masih download ya Nanti kita Ini lagi Kita Apa Kita tunggu Sampai Berhasil Baru Nanti kita Coba lihat Seperti apa Tampilan Apa Sampp Dan Dan Mesql itu ya Jadi kalau Kita sudah Bisa Install Sampp Sama Mesql nya Nanti kita tinggal cari-cari saja Program-program yang Gratis di Internet Karena Bapak dulu sempat Coba ya Program aplikasi Misalnya Kesehatan Nanti diambil Pasti nanti ada dua Satu Rumahnya Nanti kita taruh di Htdoc namanya ya Nanti Taruh di Mesql Jadi kalau kita Membangun Aplikasi Atau Membangun Rumah Katakanlah Membangun Aplikasi Rumah sakit Nah itu Ditaruh di dua itu Di Htdoc Sama Di Mesql data Bentar ya Ambil Bapak Lihat ini Sudah Selesai Atau Belum ya Masih ya Masih Apa Bergerak Ini Oke Berapa Ini Ini aja Ya Nah Nanti tinggal Seperti Bapak Sampai katanya Tinggal kita Apa Cari-cari Program apa Yang 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 kita butuh Gitu ya Jadi kalau misalnya Ini kan sudah Perubahan Dari zaman dulu Aplikasi Teknologi kita Menggunakan Dockstock Jadi kalau kita Install Itu udah langsung 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 Terinstall Di Drive C Kemudian Ditaruh Di Di Dockstocknya Dia muncul di Dockstock Kalau kita misalnya Install Photoshop Itu muncul Di Dockstocknya Install lagi Misalnya Install Apa Misalnya Photoscape Photosin Itu muncul Di Corel Draw Muncul di Tapi kalau Kalau yang Sampai Drive C Sama MSQL Ini Dia tidak 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 Langsung Kedock Stop Dia hanya Membuat Ruang 2 Tadi ya Nanti taruhnya Tinggal di D Di D Atau di C Boleh Kalau misalnya Drive nya Tidak ada D nya Di C Saja Tidak apa-apa Tapi kalau bisa Di D Jadi kalau misalnya Programnya terhapus Itu masih bisa 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 Tidak hilang ya Atau komputernya Rusak Itu tidak Tidak hilang Ini ya Coba Bapak lihat lagi Kira-kira sudah Ini belum Sudah apa Terdownload Belum itu tadi Ini tadi ya Masih dikit lagi ya Ini kalau Sudah Terinstall Mungkin baru kita Lihat ini Mungkin sambil Nunggu install itu Kita akan coba Lihat Cara install Aja ya Cara Install Sampai P Ya langkah-langkahnya ya Ini di Windows 10 Tinggal Sudah download Nanti sampai P Sudah download Ini sekarang Kita sedang download ya Nanti tinggal Install File installer ini Kemudian proses Biasanya nanti Tinggal Next Next ya Next Nanti tinggal Taruh di drip Mana itu Di drip C Atau di drip Di drip D Gitu ya Ini ya Ini jalankan Seperti ini Mungkin Coba ya Kita lihat Yang sederhana Yang ada Nggak Nah Ya nanti Seperti ini ya Sampai P itu Tinggal nanti Satu Ini masih pengerti Kalau cara install tadi ya Download Misalkan Sudah itu install Nah muncul seperti ini Tinggal klik saja Kemudian next Muncul seperti ini ya Nanti kita akan praktekkan Nanti tinggal next Nah nanti tinggal Kayaknya tinggal next Next saja Nah baru Paling-paling disini Kita mau taruh di C Atau di D Kalau di C Tinggal next saja Tapi kalau mau di D Tinggal klik yang ini Rubah D Gitu ya Berarti Program sampai P Mau kita taruh di D Gitu ya Nanti muncul seperti ini Bahasa Inggris Atau bahasa Indonesia Nah baru next Tinggal tunggu seperti ini Kalau ini sudah selesai Nah nanti Tinggal diaktifkan Control funnel yang ini ya Nanti muncul Bisa di dockstop Bisa muncul di dockstop Ataupun Tinggal kita cari saja Di C nya ya Nah nanti Ini seperti Bapak sampaikan Ini ada Apache Start Nanti SQL Start Cuma dua ini lah Ini untuk rumahnya Ini untuk Datanya Sudah itu Selesai ya Cuma kayak gitu aja Nanti Tinggal Kita mau masukkan Program apa saja Udah bisa ya Misalnya program Otomasi perustakaan Juga bisa Coba ya Bapak lihat Ini Ini sih Nah ini sudah ya Ini ya Ini Bapak coba Instalkan saja ini ya Kalau Memang tidak Bergerak Nanti ini apa Mungkin perlu Ini ya Apa Jedah Tidak apa-apa Nanti Ini ya Ini Bapak Download kan Ada Sama programnya dua Sampai P sama programnya Ini silamnya ya Tapi ini Sampai P nya saja Nah kalau seperti ini Ini kan Sampai P sudah dapat Tinggal di installkan saja Seperti ini Sampai Nipse Sampai che Sampai 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 Masih berjalan ya, yang ini tadi Bergerak belum Itu yang tadi Ini ya, coba lihat Ini ya, nanti Praktiknya seperti itu Kita coba install Tapi ini masih berjalan ya Kita coba baca Nah, ini muncul seperti ini Nah, ini ya Tadi sama seperti yang di Yang di, ini muncul seperti ini Tinggal next Next Ini kelihatan nggak dari sana? Halo Ini yang Bapak tekan Kelihatan 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 ya, next ya Ini Bapak next Ini karena tidak ada D-nya Yang Bapak ini berarti di-chase aja Nggak apa-apa Ini oke, next Kemudian Ini ya, next lagi Nah, ini tinggal ini berjalan Nah, ini tinggal ini berjalan Sudah Selesai kalau ini sudah Sampai di sini posisinya Ini ya, ini masih Jadi, nanti Jadi, nanti tinggal Kalau ini memang sudah berhasil terinstall Nanti kita tinggal cari Program apa yang Mau kita butuhkan ya Misalnya ini Bapak contohkan Ini ada program otomasi perpustakaan Itu tinggal ditaruh di situ saja ya Nah, jadi Aplikasi Program Perpustakaan Aplikasi Program Arsip Misalnya kan Aplikasi nanti Apa, misalnya Untuk Di kelurahan ya Bisa Nah, ini memang Perlu proses ini ya Proses Bergerak Ininya sampai Sampai ke sini Sampai 100% Baru nanti kita lihat Di Di Apa Ini, di explore-nya ya Nanti dia akan muncul Di explore Sampai penya Nah Ini Sambil ini berjalan ya Ini Bapak sambil nginstall yang ini Ini Bapak lanjutkan lagi Jadi Ini Sampai penya Ada dua Ini Dua Bisa juga digunakan Untuk yang Bukan hanya di Windows Ada yang di Linux ya Tadi waktu kita Mau download itu Ada pilihan Mau Ke Linux Apa Mau ke Windows Karena programan kita ada dua kan Ada Windows sama Ada Linux ya Nanti kita tinggal Pilih kalau komputer kita Programnya Pakai Linux Pakai Linux Kalau misalnya pakai Windows Harus pakai Windows Ini ya Ini coba kita lihat Sambil ini masih bergerak Yang ini Ini cara install Kemudian cara Download sudah Ini bagaimana Mengaktifkan ya Cara memakainya Tadi Sudah ya Cara memakai Tadi tinggal buka Aplikasi Sampai penya Kemudian install Lakukan start Dua-duanya Nanti di start Nanti kan di start Kemudian Ya tinggal Akses Website yang mau kita Mau kita buat ya Kemudian Apa yang perlu di Ya sambil berjalan nanti Kalau Ini Habis ya Ininya apa Apa Zoomnya Nah nanti mungkin bisa ditambah Karena biasanya Yang gratisnya cuma 40 menit Ya Nah sambil Kita nunggu yang ini Karena nanti ini hasilnya dua Ada Sampai P sama Mesql Nah ini juga kita lihat Apa sebenarnya Mesql nya ya Mysql nya apa Mys Mysql Gak apa-apa Ini Ini saja apa Mungkin Masih pengenalan Jadi nanti kalau kita lihat Praktek langsung Di 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 install Paling tidak terlalu sulit Ini karena Ngeliatnya Karena baru Baru ya Ini apa sebenarnya Kita masih mungkin bingung Gak apa-apa Ini Mesql ya Nah ini Mesql adalah Apa Relation 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 Database Management System Yang menggunakan SQL untuk Menjalankan fungsinya Jadi SQL itu Sebenarnya Kalau di Ini Kalau di word kan Kita Extension nya Extension nya itu Doc Kalau di Powerpoint PPT Kalau di Excel Dia XLS Nah ini kalau di program Dia Extension nya itu SQL Jadi SQL itu System Query Language Query Kalimat Query itu Seperti ini Ini apa Pertanyaan Pertanyaan dan Perintah Oke ya ini Hampir Out Ya Tidak apa-apa ini Out Tidak apa-apa ini Coba Siapa tahu sudah selesai Tadi ya Ininya apa Download nya Yang install nya Ini kalau tidak ada Mungkin ya Kalau tidak sampai Habis seperti ini Berarti nanti kita Tinggal ke Praktek ya Artinya ini Bapak Tadi sudah Sudah ambil Programnya Dari dua itu Nanti Bapak Share aja ke grup ya Ini biar sekalian Kalau mau nyoba install Nanti Minggu depan Mungkin Bapak Kita coba Semuanya Terinstall semua SQL sama Sampp nya Jadi nanti Nanti kita tinggal Cari Aplikasi-aplikasi Apa saja Jadi kalau misalnya Sampp ini sudah Masing-masing Sudah Bisa Sudah punya Berarti Ya Target kita Di Otomasi Di Aplikasi Teknologi Informasi itu Dia membuat Aplikasi Menyiapkan rumah Untuk aplikasi Jadi nanti Semua aplikasi Bisa kita Taruh disini Dan Bisa digunakan Ini ya Kalaupun ini Sampai habis Nanti Waktu kita Tidak Ini ya Nanti ini Tinggal praktek Saja Jadi nanti Ini di grup Tadi Dimana Tadi yang ada Nanti Bapak kirim Ke grup Untuk yang Biar downloadnya Sudah usah cari-cari Kalau tadi kan Bapak kan nyari-nyari ya Susah Tinggal Di download saja Baik Sekarang cuma Next Yes Paling nanti Tadi yang Mindahkan di C atau di D Ini Bapak Bapak taruh Di C ya Berarti Nunggu ini saja Ini selesai Kita mungkin Andaikan Tidak sampai Selesai Atau Mudah-mudahan Bisa terbuka Nanti Minggu depan Kita tinggal Prakteknya Di komputernya Masing-masing Ini sebagai Pengenalan saja Sampai-pai sama Sama SQL ya Nah ini tadi Bapak sampaikan Tadi ada SQL ini Perintah Dan Dan Q sama L Ini kan Perintah sama Pertanyaan Jadi sebenarnya Program itu Hanya dua ya Kayak Ini kan sebenarnya Ini Google ini Ini Google ini kan Dia Dia di Servernya Dia install Dua itu Install Sampai-painya ada di Servernya ya Ini servernya mungkin Di mana ya Di luar negeri Atau di mana Ini nanti Dia Buat program Namanya Google ya Nah ini Google.com ini kan Jadi dia buat program Aplikasi namanya Google Tapi dia sudah Basisnya sudah Basis website Jadi dia sudah Orang bisa melihat Di mana saja Misalnya Tapi kalau yang Tadi S Sampai Pesama SQL itu Dia offline Nanti Genti WWW nya itu Localhost Garis miring Google.com Awalnya seperti itu ya Terus Dia punya Server Nah tinggal Di Di upload Di server itu Nah nanti Localhost nya Berubah menjadi WWW gitu ya Jadi Jadi Website ya Mainnya sedikit lagi ya Jadi dia bisa Program Pencarian Search engine Namanya ini kan Google ini Jadi Sebenarnya Awalnya Dari Dari Localhost itu Baru kemudian Di Upload Atau di Hosting Di Internet Maka dia akan Jadi Local Jadi Website ya Bukan lagi Localhost Nah Itu ya Jadi Nanti kan Ini Di sini Dia hanya Kita mau ketik Apa itu Merintah Seolah-olah merintah Ya Merintah Google Carikan saya Meskri L Kayak gitu kan Kalau kayak gini kan Kalau misalnya carikan Jadi Sudah di Perintah Menanya Kadang-kadang kita nanya Misalnya Pendidikan Pendidikan Islam Islam Itu kan Berarti kita nanya Mana buku pendidikan Islam Misalnya kan Berarti ini kan Bertanya dengan Google Itu kan Buku pendidikan Islam Begitu di klik Muncul semua buku-buku Tentang pendidikan Islam Itu kita bertanya ya Atau kita tadi Merintahkan Jadi dua Bekerjanya kan Cuman Nah itu Tugas SKL tadi ya SKL yang ini Ini dikit lagi ya Jadi yang Programnya Semuanya nanti Menjadi Dia Bisa bergerak itu Kalau kita Merintah Nanti buat Otomasi Akademik Nanti kan Carikan Transkrip nilai Itu kan sebenarnya Merintah Merintah Program itu Nah kalau Dicari Di dasarnya Di Apa Di Programnya Itu Hasil dari Dua Itu ya Nah ini ya Sudah Ini Berarti sudah ya Oh belum Dikit lagi ya Ini Ini paling Baru 75% Oke Ini Kemudian Kita balik lagi ke Tadi yang SQL ya Nah Dulu SQL ini dia Terpisah Dengan itu ya Dengan Sang PP ya Tapi karena Orang Ini kan Basis data ya SQL ini kan Basis data ya Nah kemudian Karena sudah Program sudah Mulai ke Website Nah makanya Dia digabungkan Dengan Dengan Apa Dengan Sang PP Kalau dulu dia Bentuknya Seperti Biasa ya Kalau misalnya Ini Seperti Dose ya Disk operating system Jadi warnanya Cuman Telap Kemudian Kita tinggal Setak gitu ya Baru dia Bisa Berfungsi Tapi kalau sekarang Sudah di Ini tadi ya Sudah dibuat Seperti Digabung Jadi satu Jadi ada Sam PP nya Sama SQL itu Kita tinggal Start Dia Sudah dibuatkan Kontrol Sam PP nya Jadi Kita sudah Tidak sulit lagi ya Membuat Perintah-perintah Ini ya Ini sudah selesai Ini finish ya Selesai Oke Kita akan Lihat Hasilnya Di Di Dockstop nya Nah Ini Biasanya dia Kayak gini Muncul Dua Ini ada Tinggal kita Ini Kelihatan ya Kelihatan gak Halo Ini Kelihatan Iya ini Pegang Setat ini ya Nanti kalau Sudah terinstall Dia muncul Tinggal setat ini Nah itu Muncul warna Biru ya Kuning ini Berarti ini Apache nya Sudah aktif Sampai SAP nya Satu lagi SQL nya tinggal Start Start Nah ini sudah Aktif Biasanya dua Nah ini dua ya Kalau dua sudah aktif Seperti ini Kita sudah bisa Mau taruh program Apa saja Nanti coba kita Lihat di Ini Di apa Nah ini Di Di Kalau ini Kelihatan gak Halo Kelihatan ya Kelihatan Ini yang Bapak install Tadi Ini sampai P Yang Bapak install Tadi Tinggal klik Buka dua Dua kali klik Nah ini Ini yang HT doc Ini Nanti kalau kita Punya program Taruh disini Program perpustakaan Program apapun Taruh disini Program google Program Web ya Baru nanti Ini ada Meskl disini Ini yang aktif Ini Nah Data Taruh di data sini Nah nanti Taruh disini Program apa saja Nanti bisa Nah ini kalau sudah selesai Nanti tinggal kita Akan lihat Ininya Apa Datanya nanti di Di sini Tinggal kita Karena tadi sudah diaktifkan ya Ini control panelnya Sudah diaktifkan yang ini Nanti kalau kita mau punya program Tinggal localhost Localhost Garis miring gitu ya Klik Nah seperti ini Ini sampai P Ini php My adminnya Ini bukan internet ya Ini bukan internet ini Nah nanti tinggal kita Buat Databasenya Sampai jumpa di vlog